Tempat hiburan malam dinilai kada hanya melanggar jam operasional, namun pengunjungnya diduga masih ada nanti bawah umur atau belasan tahun. Supaya kada kecolongan, maka DPRD Banjarmasi mengusulkan dipasangnya CCTV di sabarataan THM di kota Seribu Sungai ini, supaya penegakan perda tempat hiburan malam ini lebih maksimal dengan memanfaatkan teknologi. Tempat hiburan malam dinilai kada hanya melanggar jam operasional, namun pengunjungnya diduga masih ada nanti bawah umur atau belasan tahun. Supaya kada kecolongan, maka DPRD Banjarmasi mengusulkan dipasangnya CCTV di sabarataan THM di kota Seribu Sungai ini, supaya penegakan perda tempat hiburan malam ini lebih maksimal dengan memanfaatkan teknologi. Apalagi Banjarmasi sudah mulai menerapkan Smart City, demikian dipadakan Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasi Paisal Hariadi, W.Takuni Prima TV, saya rapat dengan pendapat bersama Satpol PP Banjarmasi, jelang tengah hari Selasa 30 Agustus 2022. Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan, Malaysia CTP bakal akan mempermudah Satpol PP dalam menjelankan tugasnya untuk memantau jam operasional maupun batas usia pengunjung di tempat hiburan malam ini. Bila ada tempat hiburan malam yang melakukan pelanggaran ujar Paisal Hariadi akan langsung ketahuan Wan bisa langsung diberikan tindakan. Untuk sementara, Satpol PP Banjarmasi diminta memaksimalkan penertiban. Pada saat ini, umur 18 ke bawah yang tidak memulai KTP, kemudian KTP-nya juga ditenggarai palsu untuk masuk ke dalam THM itu bisa kita screening melalui aplikasi, KTP-nya salah satu itu. Nah kemudian penerapan teknologi lain, umpamanya katakanlah dengan sistem CCTV. Artinya pada saat kita seluruh, apa namanya, THM-THM kita ini kita pasang CCTV, sehingga pada saat jam tertentu mereka masih melanggar ini menjadi bukti kita. Nah ini kan coba kita diskusikan nanti apakah ini nanti akan kita coba ditemukan ke dalam perda pada saat revisi, atau nanti diperluar untuk digarap oleh pemerintah kota. Nah mungkin ini kan salah satu terbosan-terbosan yang diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh konton DPRD, tadi mengharap bahwa ini bisa terlaksana secepatnya. Kami berharap tadi di 2022 sisa ini ada action-action atau boleh katakan kinerja yang boleh katakan apa tadi kawan Satpol PP sudah maksimal, lebih dimaksimalkan lagi di 2022. Sementara itu, Kasatpol PP Banjarmasin Ahmad Mujain memedahkan, pemasangan CCTV di setiap tempat hiburan malam adalah salah satu usulan yang disepakati karena dapat membantu tugas personil di lapangan. Apalagi Satpol PP Banjarmasin memiliki keterbatasan jumlah personil, yang wahini jumlahnya hanya 200 orang, sementara idealnya personil yang dimiliki 300 orang. Walaupun demikian, Ahmad Mujain berjanji akan tetap memaksimalkan tugas salah satunya dalam melakukan pengawasan tempat hiburan malam di Banjarmasin. Tadi kita harus mengakui juga memang, kita sudah berapaya maksimal tetapi keterbatasan tadi, ya kan semuanya ada 30, tindak sampai 30 perda di sini bisa kita lakukan. 30 perda lah? Ya 30-an ya kan. Di dalamnya kan ada terkait dengan dinas-dinas lain, itu di dalam perda mino tadi. Apa itu kan? Ada perhimpunan seperti, kemudian dinas perindah, penyekanan hal-hal lain kan. Wari wisata, Pak? Ya mungkin bisa juga juga. Kenaskan di dalam perdaya itu. Kenapa kalau kita cerahkan Pak sistem smart city di Banjarmas ini untuk pengawasan, kan bisa THM itu langsung live? Itu adalah salah satu usulan yang muncul dari hasil pertemuan tadi. Ini kan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kemudian ada beberapa kritik, saran, dan saran perbaikan untuk dilakukan pembenahan dalam hal pengawasan tadi, itu menjadi katakan juga oleh Komisi 1 untuk ditindaklanjuti. Ya kan? Untuk ditindaklanjuti seperti apa? Apakah itu termasuk beri salah satunya smart city, penggunaan KTP untuk disken, apakah sesuai tidak dengan batasan umumnya. Nah itu nanti menjadi berhenti dalam hal pelaksanaannya. Amat Bujain menambahkan, bila anggota yang bertugas karena terlepas dengan surat tugas yang telah sesuai dengan amanah yang diberikan, bila mereka karena melaksanakan atau melanggar tugas yang diberikan, maka akan dikenakan sanksi tegas.